Dalam apel gabungan Senin Gubernur Domingos Manacan menyoroti minimnya kehadiran pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkup Pempro Papua Barat dalam mengikuti rangkaian peringatan hari kemerdekaan RI K-72. Terima kasih telah menonton! Di lingkup Pempro Papua Barat. Dari penggematannya, hanya beberapa kepala OPD yang hadir mendampingi Gubernur mengikuti kegiatan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72. Kemudian jam 00.00 itu kita renungan suci di TMP itu hari tanggal 16.00. Kemudian tanggal 17.00 pagi kita upacara di lapangan Borasi. Habis upacara kita ke TMP, kabur bunga. Habis itu kita siara laut, ke Magangkata Laut. Setelah itu penyerangan SK Remisi bagi narapidara. Habis itu awbade, terus malam syukuran. Cuma kita cuma dua hari saja, tapi banyak yang tidak hadir. Banyak, sedikit yang hadir ya, banyak yang tidak hadir. Hal lain yang juga ditekankan oleh Gubernur adalah setiap tahun harus dilakukan pengadaan pakaian dinas, antara lain pakaian keki, putih hitam, dan juga batik yang harus diseragamkan, sehingga tidak ada perbedaan di seluruh OPD Pemprov Papua Barat. Banyak, sebenarnya juga masih warna wangi, kita mungkin dilihat karena kita keperdayaan yang suka. Yang saya harapkan, tiap tahun harus kita pengadaan pakaian dinas ya. Harus kita pengadaan pakaian dinas. Kita punya pakaian dinas, teki, putih hitam ya, kemudian batik ya. Oke, batik juga harus kita seragamkan, jangan ngomong masing-masing. Gubernur Domingos Mandecan berharap setiap aparatur sipil negara harus memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, karena selain mencari informasi, masyarakat yang datang juga menagi janji program pembangunan pemerintah Provinsi Papua Barat. Jemita Bisu menggabarkan. Pemirsa, setelah jadi iklan, kami masih akan kembali dengan berbagai informasi di antaranya. Dari 40 kendaraan dinas, baru 4 yang dikembalikan mantan pejabat PMK Manokwari. Tetaplah bersama kami di Kasuari News. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!